KPU Republik Indonesia berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia menyusun panduan teknis penilaian jasmani dan rohani bakal pasangan Capres dan Cawapres. Tim pemeriksaan kesehatan bakal Capres dan Cawapres merupakan tim gabungan antara Ikatan Dokter Indonesia dan RSPAD Gatot Subroto. Berangkotakan para dokter spesialis, dokter gigi spesialis, dan juga tenaga kesehatan lainnya dengan pengalaman lebih dari 15 tahun. Penilaian kesehatan berdasarkan pada Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang selanjutnya diatur dengan Perat KPU Republik Indonesia No. 22 tahun 2018 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pemilihan umum Presiden. Pemilihan umum Presiden. Mungkin 6-8 jam. Kemudian tim ini akan melakukan sesuatu rapat pleno. Rapat pleno ini akan membahas hasil-hasil pemeriksaan jasmani, pemeriksaan rohani, pemeriksaan-pemeriksaan laboratorium, dan contohnya juga pemerintahan tambahan untuk pro MFA. Semuanya itu telah menyiapkan diri lahir batin sebagai utara bangsa yang siap mengembang tugas-tugas yang sangat tinggi. Jika kami meyakini segala sesuatunya akan berjalan dengan baik. Mas, soal persiapan atau perkembangan tim bulan, kan Mas boleh diupdate? Tim apa? Apakah nama-nama sudah masuk dari Pak U? Tim pemenangan kepemimpinan Pak Jokowi itu melibatkan partisipasi masyarakat yang mungkin besar. Maka ini merupakan perpaduan antara tim dari seluruh partai politik yang mengusung beliau dengan para relawan, dengan tokoh masyarakat, bersatu badan untuk kemenangan ini. Tim pemenangan selain anggota polisi Indonesia kerja siapa lagi? Kalau pendekatan kepada Pak JK sejauh apa kalau belum ada kepastiannya? Ya kami sudah melakukan konsultasi juga dengan Pak JK dan beliau menyatakan untuk memberikan dukungan sepenuhnya, memberikan arahan-arahan keingat pemenang beliau yang sangat ruas. Bahkan hari Senin kami sudah bergerak cepat, kami akan melakukan untuk pelatihan juru kampanye sehingga segala sesuatunya berjalan dengan baik dan rapi dengan efektif di mana pelatihan seluruh kampanye dan workshop seluruh kampanye ini akan dilakukan dengan melibatkan partisipasi dari seluruh partai politik dan setiap minggu kita atur.